Halo warganet, jadi kan kemarin sempat ramai nih soal videotron yang menampilkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini di takedown di kota Bekasi dan juga di Jakarta Pusat. Nah tapi yang menarik, setelah di takedown justru videotron yang menampilkan Anies Baswedan ini malah jadi perbincangan nih di media sosial. Dan tidak hanya itu, videotron yang menampilkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan justru tayang di berbagai daerah seperti di Surabaya, Gorontalo, Medan dan juga salah satunya ada mobil videotron yang bakal berkeliling Jakarta untuk menampilkan iklan dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Ikutin yuk! Nah ini dia truk LED yang bakal berkeliling Jakarta untuk menampilkan video dari paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Truk LED ini berkeliling di beberapa titik di Jakarta seperti Senayan, Blok M, Melawai, Sudirman, hingga Semanggi. Video LED truk yang berkeliling Jakarta ini merupakan inisiasi dari komunitas penggemar Anies Muhaimin yang menamakan dirinya Humanis. Mereka melakukan penggalangan dana dari aplikasi X untuk membiayai iklan truk LED tersebut, dan ke depan Humanis juga akan menyebar truk LED di berbagai kota lain. Jadi untuk video LED tersebut ini tuh inisiasi dari kita, Humanis. Humanis itu adalah pendukung dari Pak Anies dan Chaimin, di mana kita melakukan penggalangan dana, urunan dana untuk menyewa LED tersebut ini. Sampai saat ini total donasi sudah mencapai 70 juta, dan untuk LED tersebutnya pun akan kita sebar di beberapa wilayah seperti Tanggerang, Depok, Bekasi, Makassar, serta pada kampanye akbar di Jakarta Internasional Stadium nanti pada 10 Februari 2024. Jadi ini dana urunan, ya ini dana urunan dari teman-teman terkhususnya di Twitter.